selamat datang kembali di channel issue family hari ini kita akan membuat pengharum ruangan sekaligus berfungsi sebagai penghias ruangan dan bahan-bahannya ada di sini ini kita lagi diambilkan sehari-hari alhamdulillah sudah dapat bahannya bisa kita buatkan segera pengharum ruangan yang juga berfungsi sebagai penghias ruangan juga berfungsi sebagai bumbu masak cara membuatnya ambil satu lembar daun pandan pegang ke sebelah bawahnya sebelah pangkalnya lalu lipat ke belakang lipat ke belakang sebelah pangkalnya dengan tangan kiri kita lipat ke dalam dan agak sedikit diputar sedangkan sebelah kanan tangan kanan kita melipat daun pandan ke arah belakang ya tangan kiri langsung memutar ya kita putar terus ke belakang ke belakang tangan kiri pegang yang kuat tangan kanan memutar terus ke belakang ya sudah cukup bagian bawahnya kita lipat kita putar sekali ujungnya kita biarkan tinggal saja untuk mempermanis bunga lalu kita jepit selesai satu cantik sekali kita buat lagi seterusnya sampai ada beberapa buah supaya mudah dan indah ketika kita rangkai di dalam fas kita buat satu lagi langkah-langkahnya seperti tadi juga tangan kiri melipat ke dalam dan memutar tangan kanan melipat ke belakang selamat menikmati sudah siap dua sudah siap dua sekarang kita buat pula bunga yang masih kuncup yang seperti ini kalau tadi kita buat yang mekar sekarang kita buat yang kuncup seperti ini yuk kita buat sama-sama pegang daun pandannya satu potong ya bagian pangkalnya kita lipat ke belakang ya terus bagian pangkalnya dengan tangan kiri kita lipat ke dalam dan agak memutar nah daun pandan nah daun pandan yang tadi naikkan ke atas lipat ke atas turunkan ke bawah naik ke atas sekali lagi tangan kiri memutar ya turun lagi naikkan lagi naikkan lagi tangan kiri memutar turun lagi ya masih panjang daunnya masih bisa naik sekali lagi putar lagi dengan tangan kiri ya kuncup bunga kita hampir siap turunkan yang sebelah kanan sudah sudah cukup kita putar bagian bawahnya supaya kuat dan tidak lepas kita jepit nah sudah manis sekali kita buat sampai beberapa buah baru kita rangkai bersama-sama yuk kita buat lagi untuk merangkai sebagian bunga-bunga ini dibutuhkan tangkai yang panjang jadi karena ini tangkainya memang sudah pendek tadi sekarang kita sambung dengan daun pandan yang lain supaya tangkainya menjadi panjang ketika kita masukkan ke dalam fas dia menjadi lebih indah begini cara menyambungnya kita potong sepanjang mana yang kita butuhkan untuk dimasukkan ke dalam fas lalu kita sambung dari bawahnya ini yang sudah kita sambung ini juga yang bunga besarnya setelah semuanya kita berikan tangkai yang panjang barulah kita mulai merangkai ke dalam fas selamat menikmati selamat menikmati hampir siap tinggal kita tambahkan daun-daun di bagian bawahnya tambah lagi tambah lagi nah rangkaian bunga kita hampir selesai tinggal sedikit lagi selesaikan terus cukak masukkan yang cantik cukak ya bagaimana siap cukak sudah siap siap cukak rangkaian pengharum ruangan dan juga penghias ruangan yang bahannya juga bisa dipakai sebagai bumbu masak demikianlah video kita pada hari ini terima kasih sudah menonton ikuti terus video-video kami berikutnya salam manis dari kami Ijut Family Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum